Oke, kembali lagi di B-Channel. Kali ini adalah Toyota Veloz dan ini yang varian non-TSS. Ketauan nggak ada kamera di tengah depan sini ya. Dan yang menarik dari harga, yang non-TSS ini lebih murah Rp19.400.000 dibanding yang varian TSS. Jadi ini harganya Rp273.400.000 karena ini yang premium color ya. Warna putih mutiara itu hitungannya premium color. Dia lebih mahal Rp1.300.000 dibanding warna-warna standar lainnya. Kuncinya kayak gini, kayak race ya. Ketika di-unlock otomatis pion terbuka. Ketika di-lock otomatis pion terlipat. Tombol locknya dari logo Toyotanya. Fasia depannya bahkan sama avasanya sendiri beda total ya. Grillnya dia besar, nyambung ke krum di sisi atas. Dan krumnya ini nyambung sampai ke belakang. Headlamp juga beda. Selain detail tulisan Veloz di sini. Ketika mesin dinyalakan. Tetap belum ada DRL ya. Di sini dia adanya lampu kecil. Lampu kecilnya yang LED bar. Lampu utama. LED multi reflektor. Lampu jauh. Lampu jauh. Dia nyorotnya dari kluster dalam. Yang mantep lampu sainnya nih. Lampu sainnya dia. Sekuensial ya lampu sainnya. Gantian sama LED lampu senjanya. Nah itu. Di bawah dia ada fog lamp. Fog lampnya tuh kristal multi reflektor halogen. Dengan garnish krum. Sisi atasnya underguard silver. Varian non test S. Tetap ada kamera 360. Ini kamera depan. Untuk mesin. Mesinnya. 2NR ya. Outputnya naik. 2 PS nih. Dibanding generasi sebelumnya. Jadi. 106 PS. Torsinya naik. 1 Nm ya. Jadi. 137 Nm. 14 KGM. 1500 cc. 4 silinder. Modul ABS ada di belakang sana. Untuk ruang mesin. Warna dasar. Begitu juga kap mesin. Tapi sudah ada perdam. Pelaknya juga yang veloz. 17 inci ya. Tuton polis. Ground clearance nya 205 mm. Bannya Briston. Turanza. Mantep ya. Dengan profil ban 205-50 R17. Ini kamera samping. Ada di sisi bawah spion. Standish spion. Spion seluruh bodi. Udah dapet talang air. Di atas dia ada roof rail. Dari desain sekilas tuh keliatan lebih pendek ya. Dibandingin sebelumnya. Karena. Lebih mengotak atapnya. Tapi kalau dari spesifikasi ini lebih tinggi. 5 mm. Dibanding generasi sebelumnya. Yang mantep panjangnya. Generasi sebelumnya 4,19 meter. Generasi 3 ini. 4,475 meter. Lebarnya pun sekarang sama kayak expander. 1,75 meter. Handle model tarik. Suara bodi dengan akses marki model sentuh. Untuk interior. Tuton ya. Bahan disini dia hard plastik. Yang soft touch tuh di armrest. Yang mantep disini tuh ada ambient light. Yang warna biru. Ini ya. Door handle disini chrome. Akses disini carbon. 4 window auto CC driver. Electric mirror yang sudah electric track dan auto folding. Disini ada window lock. Di bawah ada speaker. Cup holder dan door pocket. Transmisi. Matic. Dengan footrest. Carpetnya juga ada bordiran veloz. Untuk buka cup mesin dari sini. Yang inilah chip penyimpanan terbuka. Ada stability control. Cuma belum ada pre-collision system ya. Kalau yang non-TSS ini. Ada cup holder. Kisi AC. Tengahnya chrome. Bahan dashboard. Standar ya. Hard plastik. Dan juga ada animasinya nih. Ketika dimati nyalakan. Kayak gini nih animasinya. Keren ya. Dan tampilan animasinya juga. Ada. Beda-beda. Ada tema-temanya. Jam digitalnya. Yang ini tampilannya kayak gini. Ketika diganti tema yang. Ini. Jam digitalnya beda. Termasuk animasinya. Ketika dimati nyalakan. Tapi animasi yang lainnya. Mirip-mirip sama kayak. Race ya. Yang beda cuma yang tema tadi aja. Disini dia ada. Jam digital dengan tampilan analog. Ada sisa BBM. Rata-rata konsumsi BBM. Real time konsumsi BBM. Sisa BBM. Untuk setting dia ada display brightness. Ada jam tanggal. Ada desain. Ini ada desain 4. Ada juga desain 1. Sampai ke tampilan jam ya. Menyesuaikan. Kayak gini. Dia juga ada display setting. Eko indikator. Rata-rata konsumsi BBM. Yang otomatis reset. Habis isi ulang. Begitu juga trip A yang otomatis reset. Opening display. Ending display juga. Bisa di. Setting menampilkan Eko ya. Steering angel display. Drive mode guide. Jadi disini drive mode nya tuh ada power. Atau Eko. Ini Eko untuk power dia. Ring speedo nya berubah jadi orange ya. Ini untuk warning. Suara lampu shine. Dia ada. Tiga pilihan ya. Dan. Opening sound nya juga bisa di. Atur. Notifikasi untuk pengingat. Hari lahir. Termasuk untuk interval service. Disini ada pengaturan kendaraan. Untuk door lock. Bisa mengikuti kecepatan. Ketika posisi personeling pindah. Ini untuk unlock. Suara alarm. Wiper. Otomatis nyala ketika gigi mundur. Menyesuaikan kecepatan. Bisa diatur. Lampu shine yang otomatis menyala. Tiga kali ya. Ketika disentuh tuas nya. Brightness. Termasuk ada. Lampu kabin yang. Mengikuti. Bisa diatur dari. Welcome lamp. Maintenance setting. Untuk penggantian oli. Ini untuk. Oli. Reset setting. Bahasa bisa diatur dari sini. Speedo nya tuh. Yang. Layar kalkulator. Yang TFT tuh. Tachometer nya. Ini juga animasinya beda lagi ya. Ketika dimatikan. Dan ini. Info echo score nya. Yang tadi bisa di on off. Pengaturan tadi dari. Tombol di kiri. Ini juga. Audio steering switch. Di kanan dia ada audio steering switch juga. Semua tipe belum ada cruise control ya. Saklar headlamp dia sudah auto. Terintegrasi fog lamp. Di kiri ada saklar wiper yang sudah intermittent. Setir di lapis kulit. Untuk pengaturan setir. Dia tilt. Teleskopik. Lengkap. Mantep ya. Head unit juga disini yang model floating. Lengkap nih. Ada Android Auto. Apple CarPlay. Dan pengingat tanggal ganjil genap. Ini juga layar dari kamera 360. Ketika masuk gigi mundur. Dia otomatis nyala kamera 360 nya. Bisa dipilih tampilannya. Dan bisa disetting ya warna kendaraannya. Jadi supaya matching sama warna eksterior. Dan dia otomatis juga nyala ketika nge-send. Send kiri kamera kiri. Send kanan kamera kanan. Disini ada USB. Ada radio. Audio. Picture. Telepon. Air cache. Ini ada untuk pengaturan bluetooth. Wifi. Suara. Display. Brightness. Wallpaper. Bisa diatur. Ada browser nya juga bahkan. Kamera 360 juga ada shortcut nya dari sini. Di bawahnya ada kisi AC. Hazard di tengahnya. AC Auto Climate. Persis yang dipakai. Panel AC Toyota Race. Tapi tetap gak ada pengatur arah semburan ya. Di adanya rear refugger. Suhu paling panas bisa sampai. 28. Untuk paling dinginnya. Bisa sampai 18. Ini tombol start stop nya. Ada indikator passenger seat belt. Untuk penumpang belakang. Finishing black glossy. Selain di door trim juga ada ambient light di tengah sini. Keren ya. Dan mantepnya lagi. Sudah electric park brake dengan auto hold. Semua tipe. Veloz yang manual juga electric park brake dengan auto hold. Rival nya kan expander yang electric park brake dengan auto hold. Cuma yang Matic only. Ada wireless charger juga. Standard key ya. Ini tinggal kita taruh aja disini. Jadi dia ngecharge. Nah tuh. Wireless charging. Armrest nya juga disini dia. Soft touch. Dibaliknya. Dilapis bahan sini sebulur loh ini. Kayak mobil premium. Ada power outlet juga yang model bulat disini. Joknya juga kombinasi ya. Bahan kulit dengan fabric. Kulitnya di tepian nih. Adress nya juga kulit. Seat belt disini fix. Hand grip sini model retract. Sun visor sisi penumpang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu serta card holder. Yang mantap juga lampu baca disini sudah LED. Sepian tengah. Day night view. Sun visor sisi driver. Polos ya. Disini ada tweeter. Airbag sisi penumpang depan. Yang ini cup holder. Ini bahan soft touch. Cuma konsekuensinya. Kalau di Avanza ini kan laci penyimpanan terbuka. Jadi gak ada lacinya. Ini tulisan velos juga bukan tombol buat buka laci ya. Laci yang di bawah standar. Belum soft opening. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver. Lengkap dengan head adjuster. Untuk buka tanky dari sini. Di belakang. Udah gak ada ambient light kayak di depan ya. Di sini juga warnanya udah hitam. Tapi tetap bahan soft touch di armrest nih yang warna putih. Kalau di race kan di belakang udah full hard plastik. Ini hard plastik yang atasnya. Ada cup holder. For windows charger armrest. Di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket. Di belakang kursi driver. Dia ada seat back pocket ya. Sekarang juga ada seat back pocket yang di atas nih. Yang sedang dan kecil. Dan kiri kanan simetris. Kalau di Xpander kan cuma satu sisi aja yang ada 3 seat back pocket gini. Di sini dia ada cup holder. Ada USB untuk charging 2,1 ampere. Ini ada tunnelingnya tapi gak terlalu tinggi. Karena ini udah penggerak depan ya. Serta ini layout dari dashboardnya. Di atas sini juga ada roof monitor. Yang unik dia kebalik ya. Layarnya tuh ada peluar. Bukanya dari sini. Dan ada ambient light juga nih warna biru. Ini dia. Tombol kapasitif ya. Warna lightnya juga bisa diganti. Cuma ini belum touchscreen ya. Dan double blowernya modelnya lebih terintegrasi. Sekilas kayak rear air circulatornya kali ya. Tapi ini beneran dingin. Ini untuk atur sudut flapnya. Ini untuk geser-geser ya. Kiri-kanan. Jadi ada 4 flap. Speed double blowernya sampai 3. Di sini juga ada lampu baca yang sudah LED. Hand grip di sini model retract. Seat belt di sini yang masih kelihatan tonjolannya. Head rest. Tiga-tiganya aja stable ya. Ini yang tengah juga bisa jadi armrest nih. Tarikannya di sini nih. Bisa jadi full armrest. Joknya kombinasi nih ya. Pullit dengan bahan fabric. Dan slidingnya jauh banget. Ini bisa maju banget. Karena kursi ini bisa direbahi banget. Sampai nyambung ke dudukan kursi belakang ya. Tinggal head rest aja dicopot dulu. Jadi bisa selonjoran dari baris ketiga sampai depan. Untuk akses ke belakang. Dia one touch stumble. Di sini ada top tether dari ISOFIX. Di baris ketiga. Dia ada. K folder tempat penyimpanan. Dua level ya. Termasuk ada yang di atas juga. Seat belt di sini. Masih kelihatan tonjolannya. Di baris ketiga udah nggak ada hand grip ya. Head rest. Ajust stable. Kelipatan kursi 50-50. Duduk di baris ketiga. Ini tadi posisi mundur jadi ngepas. Cuma karena slidingnya jauh. Ini fleksibel aja. Majuin segitu masih lumayan. Ini masih lumayan lega ya. Buat sayang tinggi 178. Di kanan akomodasi. Ada cup folder tempat penyimpanan. Dua level juga. Cuma di sini lebih lengkap ya. Karena ada power outlet. Di sini ada seat belt. Tiga titik untuk penumpang tengah baris kedua. Ini ya ambient lightnya lebih terlihat. Untuk rem belakang. Cakram. Ini khusus Veloz ya. Kalau Avanza rem belakangnya masih romol. Yang cantik desain stop lamp. Dia LED barnnya nyambung dari kiri ke kanan. Yang ketika di rem. Di sini ada LED titik dan ada high mount stop lamp. Untuk lampu sein. Lampu seinnya tuh LED titik di sini. Dan untuk lampu mundur. Lampu mundurnya juga LED di sini. Jadi stop lampnya tuh full LED. Ini juga yang membedakan sama Avanza ya. Kalau Avanza nyalanya nggak sampai ke emblem Toyota di sini. Di atas lengkap nih. Rear wiper, rear revogar, antena sharpin. Tipenya tipe key ya. Jadi ada key CVT dan key CVT TSS. Di bawah ada sensor parkir. Desain bumper juga beda sama Avanza. Dia reflektornya ada di kiri kanan bumper. Ada underguard warna grey. Untuk buka bagasi ini tombol elektris. Ini bagasinya ketika baris ketiga tegak. Ada lampu bagasi. Di sini ada tempat penyimpanan. Di bawah sini juga ada tempat penyimpanan ya. Termasuk untuk penyimpanan toolkit. Akses ke ban serep dari sini bautnya. Dan kursi belakang bisa dilipat 50-50. Rata bagasi ya. Ketika terlipat. Muffler ada di kanan. Bancara pada di bawah sini. Ini desainnya dari belakang secara overall. Ini ya. Tadi tarikan window line chrome-nya yang nyambung sampai ke belakang. Dari sisi penumpang depan juga ada akses smart key. Di sisi penumpang depan juga ada USB untuk charging 2,1 ampere. Ini juga nggak ada di Avanza nih. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan. Serta nih layout dashboard-nya dari sisi penumpang depan. Oke, sekian video saya mengenai Toyota Veloz tipe key CVT non-Test S. Terima kasih sudah menonton. Selamat menikmati. Terima kasih.